Baik pemirsa, jelang mudik lebaran tahun ini yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada tanggal 20 hingga 21 April 2023 mendatang diprediksi akan terjadi lonjakan pemudik yang signifikan dari tahun sebelumnya pasca diberikannya kelonggaran mobilitas bagi masyarakat dan tentunya hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk memastikan bagaimana kelancaran dan juga keamanan bagi para pemudik Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana persiapan dan strategi pemerintah serta BUMN jelang mudik tahun ini kita langsung saja bertanya langsung kepada salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Ibu Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon dari fraksi Partai PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan DKI Jakarta I Baik Bu, bagaimana sinergi BUMN dalam persiapan mudik lebaran pada tahun ini Bu? Ya, jadi kami dari Komisi 6 DPR RI setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri kami memanggil BUMN-BUMN yang terkait langsung dengan aktivitas mudik lebaran ini apakah itu BUMN yang berhubungan dengan transportasi, logistik, penyiapan daripada sarana-prasarana dan infrastruktur dan lain sebagainya nah khusus pada hari ini kami memanggil BUMN yakni yang berhubungan dengan transportasi udara, laut dan darat ada beberapa BUMN yakni Utama Karya, Waskita Karya dan juga Jasa Marga di mana yang notabene bahwa pemudik banyak sekali menggunakan angkutan jalan darat apakah itu roda 4, roda 2 dan lain sebagainya nah khusus pada kali ini kami meminta supaya bagaimana tidak ada penumpukan-penumpukan para pemudik dan pemudik benar-benar bisa merasakan nyaman dan juga pastinya aman oleh karenanya tadi kami sudah mendengar penjelasan langsung dari BUMN yang penyedia sarana jalan tol bahwa mereka sudah akan melakukan operasi siaga H- sekian dan juga H- sekian untuk arus baliknya sendiri begitu juga BUMN penyedia untuk angkutan jalan laut yakni Pelindo Pelabuhan Indonesia di mana titik-titik yang biasanya memang puncak-puncak daripada arus mudik supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan baik itu kendaraan bermotor roda 4 maupun roda 2 nah berikutnya juga tadi disampaikan oleh Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 bahwa peningkatan daripada pemudik juga pasti akan berlangsung khususnya daerah Pulau Jawa dan juga Bali serta Medan karena disitu merupakan salah satu juga selain mudik ada juga daerah wisata yang pastinya akan dikunjungi selama libur lebaran ini nah disana kami menyampaikan bahwa yang pasti BUMN sebagai alat kehadiran negara untuk memberikan fasilitas kenyamanan dan keamanan tentunya bagi para pemudik untuk bisa melaksanakan Hari Raya Idul Fitri ini dengan apa namanya dengan suka cita dengan hati yang gembira dan juga nanti tentu saja arus baliknya aman nah ini juga kami perlu perhatikan bahwa memang kan situasi sekarang tahun ini adalah pasca COVID-19 nah tentu saja akan berbeda situasinya dibandingkan dengan 2-3 tahun yang lalu pada saat kita mengalami COVID-19 walaupun sebenarnya BUMN-BUMN ini sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti hari raya-hari raya besar tetapi kami ingin memastikan bahwa harus ada perbaikan-perbaikan dari waktu ke waktu bahwa memang betul-betul pelayanan terhadap masyarakat diutamakan baik Bu, untuk langkah antisipatif apakah ada Bu untuk menghadapi resiko keselamatan saat mudik seperti cuaca ekstrim atau adanya kendaraan yang bermasalah ya jadi kalau tadi untuk cuaca-cuaca ekstrim seperti misalnya ada tadi kalau Airnav itu menyampaikan apakah ada gunung merapi yang meletus kemudian perubahan-perubahan cuaca dan lain sebagainya itu sudah disiapkan skenario-skenario oleh BUMN kami sangat mengapresiasi hal tersebut skenario-skenario terburuk dan itu kita betul-betul meminta kepada para BUMN benar-benar untuk disimulasikan jangan sampai nanti hari hanya itu terjadi tidak bisa dapat terlaksana termasuk kepada kecelakaan-kecelakaan lalu lintas terutama untuk lalu lintas darat ya yang sering sekali terjadi kecelakaan kalau untuk laut saya rasa sangat minimal tapi yang sering sekali terjadi kecelakaan itu adalah di lalu lintas angkutan darat nah ini tadi sudah disampaikan oleh para BUMN infrastruktur bahwa mereka akan menyiapkan posko-posko apakah itu posko kesehatan posko terjadinya kecelakaan dan lain sebagainya supaya tidak mengganggu daripada trafik lalu lintas yang sedang terjadi kita harapkan benar-benar bisa nanti bisa terlaksana dengan baik baik Bu, terima kasih atas waktunya selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bu baik Bu Miriam, itu tadi wawancara kami dengan salah satu anggota Komisi 6 Depan Rari yaitu Ibu Sondang dimana beliau tadi mengutarakan bahwa akan dilakukan banyak persiapan dari BUMN tersendiri untuk mengantisipasi jika adanya cuaca ekstrim atau gangguan saat lebaran saya Umum Hidayat beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali studio terima kasih terima kasih